Shalom semua, selamat malam yang di Indonesia, yang di Australia, selamat pagi yang di Amerika, selamat siang menuju sore yang ada di Eropa. Puji Tuhan kita dapat waktu lagi untuk kita boleh belajar. Hari ini kita belajar saat ini temanya keluarga yang terhormat. Begitu Riki ya, oke, nah saya ingin tanya, Riki coba jelaskan dulu kenapa Riki memilih tema ini, keluarga yang terhormat, supaya papi juga bisa sinkron berjalan. Ayo Rik, ada Riki enggak? Selamat malam, sorry Riki baru sampai rumah. Tidak apa-apa, yang penting suaranya. Keluarga terhormat itu. Keluarga terhormat itu lagi bicara tentang keluarga yang bisa jadi saksi ya buat orang lain. Bayangin kalau pemimpin, keluarganya hancur, dia tidak akan bisa menjadi saksi. Kebetulan di kantor Riki lagi ada sedikit problem, karena hamba Tuhannya sempat mengalami kejatuhan. Dan dia kalau seorang pendeta, ngalamin kayak gitu dia diskor, dan dia harusnya membina keluarga orang, malah keluarga orang hancur karena dia gitu. Tapi ngertilah, urusannya ini urusan dia urusan, karena ada terlibat dengan keluarga orang, jadi masalahnya jadi panjang dan urusannya jadi sampai keluarga di sana pecah, berantakan, bahkan mengambil keputusan untuk cerai. Anak-anaknya ngeliat pendeta itu sampai menggigil dan ketakutan. Makanya Riki ngobrol sama Kodef kurang lebih begitu kali. Betulan juga di bukor, temanya lagi tentang hanner ya, terhormat. Gitu, Bapak. Terima kasih, kita semua sudah mendengar alasannya, kenapa hari ini kita belajar temanya keluarga yang terhormat. Saudara, keluarga yang terhormat, itu terjadi bukan karena keluarga itu rajin doa puasa, keluarga itu aktif pelayanan, keluarga itu hebat, secara pandangan umum, tidak. Keluarga terhormat, karena keluarga ini menempatkan Tuhan Yesus di tempat yang terhormat. Nah, keluarga yang terhormat, karena keluarga ini menghormati Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga. Keluarga yang terhormat, karena suaminya takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Dalam satu keluarga yang terhormat, maka ada wibawa di hidup seorang suami. Nah, ketika seorang suami ada wibawa Tuhan, karena suami itu menghormati Tuhan, otomatis istrinya akan tunduk kepada kepalanya tanpa rasa takut, tapi rasa hormat dan segan. Dan, suami yang menghormati Tuhan Yesus sebagai kepala keluarganya dan ada wibawa, sehingga istrinya pun melihat wibawa itu, sehingga istrinya pun otomatis tunduk kepada suaminya. Anak-anak yang melihat ayahnya begitu menghormati Tuhan Yesus dan anak-anak melihat mamanya menghormati papanya, maka anak-anak akan hidup dengan etika, karakter yang terhormat juga. Anak-anak yang melihat mamanya begitu respek kepada papanya, ini penting loh. Anak-anak yang melihat mamanya begitu respek kepada papanya, kalau mamanya bicara pada papanya segan, ya nggak harus nunduk-nunduk gitu, nggak, nggak perlu. Ya, tapi sikap mamanya yang menghormati papanya anak-anak, maka anak-anak akan respek kepada papa mama, dan anak-anak yang respek, yang penuh hormat kepada papa mama, itu kelakuan mereka di luar rumah, otomatis akan terhormat juga sopan. Sehingga kalau anak-anak itu bertamu ke rumah siapapun juga, yang punya rumah akan kagum melihat sikap anak-anak itu yang begitu terhormat. Maafkan saya kalau saya berkata, anak-anak yang nggak bisa respek kepada orang tuanya, karena anak-anak tidak melihat papanya punya wibawa di rumah, karena papanya tidak menghormati Tuhan sebagai kepala keluarga, Nah, papa-papa yang tidak punya wibawa di hadapan Tuhan, maka mamanya anak-anak nggak bisa respek kepada papanya anak-anak. Anak-anak yang melihat mamanya begitu, dalam tanda kutipnya, kurang ajar kepada papanya anak-anak. Maka anak-anak akan meremehkan papanya. Dan anak-anak pun nggak bisa respek kepada mamanya, karena mamanya begitu merendahkan papanya. Saya harap kalimat-kalimat ini nggak jadi bulat di pikiran saudara. Ya, nggak jadi ruwet. Tapi inilah bentuk nyata keluarga yang terhormat. Mari kita lihat ayat yang pertama. 1 Korintus fasal 11, ayat yang ketiga. 1 Korintus 11, ayat yang ketiga. Rokudus tolong kami supaya kami bisa mampu menjadi keluarga yang terhormat. Maafkan saya kalau saya berkata, kalau ada di antara kita yang sedang ikut belajar firman saat ini, ada istri-istri, maaf ya, yang masih nggak bisa respek dan menghormati suaminya. Karena beberapa alasan. Saya harap para istri bisa memiliki hati yang lapang, hati yang lega untuk mengampuni suami atas semua kesalahan suami. Suami yang menyadari istrinya kok nggak bisa respek. Kalau ngomong pendek, ngomong panjang, selalu nadanya merendahkan suami. Ayo para suami pulihkan hidup kita dengan respek dan takut hormat kepada Tuhan. Supaya wibawa Kristus itu ada di hidup suami. Kalau istri melihat di hidup suaminya ada wibawa Kristus, maka dengan sendirinya suami akan direspek, akan dihormat oleh istrinya. Nah, suami istri yang seperti itu membuat anak-anak respek kepada orang tuanya. 1 Korintus 11 ayat 3. Terjemahan baru. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Apa? Yaitu, kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan, kepala dari istri adalah suaminya. Dan kepala dari Kristus ialah Tuhan. Nah, ada tiga kepala di ayat ini. Dan di ayat ini tiga kepala tidak tersusun secara urutan. Saya akan urut. Kepala paling tinggi itulah Papa di surga, Tuhan semesta alam. Nah, kepada, dari Tuhan, maka turun kepada Tuhan Yesus. Kepala yang kedua. Dari Tuhan Yesus langsung turun ke suami. Oke, ada yang bertanya di sini. Bagaimana kalau suami sudah pergi meninggalkan keluarga dan menikah lagi? Maka, menurut Mas Muranti kita lihat ayatnya. Yesus Kristus Tuhan menjadi suami kepada istri yang ditinggalkan oleh suaminya. Juga, Yesus Kristus menjadi suami buat para janda. Hebat sekali. Jadi, anak-anak akan melihat mamanya luar biasa. Nah, yang bertanya ini menolong semua kita. Saudara, dalam hidup saya, saya kenal, walaupun tidak banyak, tapi lebih dari 20 keluarga. Yang pemimpinnya adalah seorang janda. Entah itu ditinggal mati suaminya, atau dicerahkan, atau ditinggal menikah lagi oleh suaminya. Dan ketika mama-mama yang adalah seorang janda, hidupnya takut akan Tuhan. Hidupnya terhormat. Anak-anaknya melihat bahwa mama mereka itu berjuang. Untuk masa depan anak-anak. Saudara, sekian puluh keluarga yang saya kenal. Anak-anak mereka begitu respek kepada mama yang janda ini. Nah, di Facebook saya, ada seorang istri yang ikut. Dan mertuanya itu janda. Dan saya kenal keluarga mertuanya dengan anak-anak, kalau enggak salah, enam atau lima. Nah, waktu mamanya janda, itu mamanya baru umur 29 tahun, kalau tidak salah. Dan saya tahu mamanya cantik sekali. Banyak teman-teman papanya yang sudah duda juga ingin menikahi. Karena memang cantik, sampai hari ini masih hidup. Nanti bulan April, ibu ini akan ulang tahun. Berapa? 90 kalau saya tidak salah. Nah, saya kenal. Bayangkan, ditinggal jadi janda masih belum umur 30. Membesarkan anak-anak. Dan saya lihat anak-anaknya respeknya luar biasa. Kepada mama mereka. Dan anak-anak tahu. Berapa laki-laki mendekati mama mereka. Bahkan anak-anak mereka berkata, Enggak apa-apa ma, menikah lagi kami enggak apa-apa. Tapi mama ini enggak mau. Nah, dengarkan kisah ini bagi para janda. Baiknya ditinggal meninggal oleh suami, Atau ataupun ditinggal pergi, seringkau, atau diceraikan. Hebat. Anak-anak akan respek. Puji Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya bisa mengenal Keluarga-keuarga yang seperti itu. Mama ditinggal oleh papa mereka. Dan mama tetap setia. Anak-anak punya respek yang hebat. Nah, 1 Korintu 11 ayat 3. Kita akan lihat hirarki ya, struktur pemerintahan ini. Kepala pertama di alam semesta Adalah Bapak di surga Dari Bapak di surga Otoritas dan mandat itu turun kepada Tuhan Yesus Kristus Dan dasyatnya, dari Tuhan Yesus Kristus Turun otoritas wibawa Supaya kehormatan itu nyata. Ternyata bukan turun kepada Presiden, Raja, Perdana Menteri, Atau pemimpin-pemimpin dunia ini. Tidak, saudara. Ternyata dari Tuhan Yesus yang menerima mandat otoritas dari Bapak di surga Itu turunnya kepada suami. Willibos berapa terjemahan? Kita ingin lihat Berapa terjemahan? 1 Korintus 13 Ada yang tanya Apakah masih Bisa membuat anak-anak lebih respek kepada orang tua Mengingat mereka mulai bertambah besar? Saya kurang jelas maksudnya Coba ya Yang bertanya ini Ulangi Maksudnya gimana? Apakah masih bisa membuat anak-anak lebih respek Kepada orang tua Mengingat mereka mulai bertambah besar? Saya kurang jelas Oke Berapa terjemahan? 1 Korintus 11 Ayat yang ketiga Mari kita lihat ini Ayat yang ketiga Namun aku ingin Kamu mengerti Bahwa kepala setiap suami adalah Kristus Kepala istri ialah suami Dan kepala Kristus adalah Tuhan B.I.S. Tetapi saya ingin kalian mengetahui satu hal lagi Yaitu bahwa yang menjadi kepala atas setiap suami Ya adalah Kristus Yang menjadi kepala atas istri adalah suami Dan yang menjadi kepala atas Kristus adalah Tuhan T.S.I. Tetapi sekarang saya mau menyampaikan hal ini Kepala dari Kristus adalah Tuhan Dan kepala dari setiap Saya gantinya suami adalah Kristus Dan kepala dari setiap istri adalah suaminya Nah ini hirarki Ini struktur pemerintahan surgawi Kalau ada suami-suami mengeluh Ya Kalau ada suami-suami mengeluh Kenapa ya istriku itu Kok gak seperti istri temanku Istri adikku Bisa begitu menghormati suaminya Ayo hari ini para suami kita periksa diri Pasti ada yang salah dari kita Sehingga istri gak bisa menghormati kita Terima kasih Edwin Ini anak saya kirim the message In a marriage relationship Di dalam persekutuan rumah tangga There is authority from Christ to husband Itu dimulai dari otoritas Kristus Diberikan kepada suami And from husband to wife Dan otoritas Kristus yang diberikan suami Itu diberikan untuk istrinya The authority of Christ is the authority of God Dan otoritas yang dimiliki Kristus Itu otoritas dari papa di surga Nah disini pakai otoritas Menjelaskan kata kepala Maka itu ini luar biasa saudara Kepala Nah Ini hebatnya Tuhan Maka itu Lihat Indonesia sekarang Nah saudara yang berasal dari negara mana saja Ternyata ini bisa Bisa dibuktikan Kepala-kepala negara di dunia Yang begitu harmonis hubungan suami istri Oh ya F.A.Y.H Saya baca Makasih Filipus Tetapi saya ingin memperingatkan saudara Akan satu hal Yaitu Bahwa istri bertanggung jawab kepada suaminya Suaminya bertanggung jawab kepada Kristus Dan Kristus bertanggung jawab kepada Tuhan Nah ini F.A.Y.H pakai kata tanggung jawab The message pakai kata authority Seperti otoritas Terjemahan yang lain pakai kata kepala Semuanya sama Dasyat saudara Dasyat Saya ulangi Hari-hari ini Atau sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo di Indonesia Yang begitu Mengasih Ibu Iryana Sekarang kita lihat ya Jadi di mana ada kepala negara Ada raja Ada presiden Yang keluarganya harmonis Rakyatnya itu terpengaruh Dan pemerintahan Keluarga yang seperti itu Itu berdampak untuk rakyatnya Maka itu tadi Raky Memilih tema ini Karena dia melihat fakta Karena seorang gambar Tuhan Yang membuat hancur Bukan cuma keluarganya Tapi keluarga yang lain Maka itu kalau kita lihat Suara-suara Paulus kepada Timotius Tegas sekali Paulus mengatakan Kalau kamu Tidak bisa ngatur Keluargamu Maka kamu gak layak Jadi pemimpin jemaat Wih Itu luar biasa Kalau seorang Pemimpin gereja Pemimpin jemaat Tidak bisa Mengatur keluarganya Istrinya Maunya sendiri Maaf Anak-anaknya Kacau Saudara Jemaatnya yang dipimpin Pasti kacau juga Perhatikan ini Maka itu contoh jelas Presiden Jokowi Dodo Indonesia Gak cuma rakyat Menghormati presidennya Tapi bangsa Pemerintah Negara-negara lain Begitu Respek Dua minggu yang lalu Fakta Berbicara Presiden Jokowi Ditelepon Oleh beberapa Kepala negara besar Perancis Jerman Amerika Saya lupakan Satu mana Minta pendapat Karena perang Rusia Ukraina ini Membuat harga minyak Dunia menggila Kalau harga minyak Menggila Ekonomi pasti terburuk Nah mereka Ternyata Minta pendapat Dari presiden kita Pak Jokowi Dodo Wah waktu saya melihat Berita itu Mendengar berita itu Belang hebat sekali Ini Jokowi Dodo Bisa dihormati Oleh negara-negara Maju Negara-negara Kaya Negara-negara Besar Perancis Amerika Jerman Satu lagi Saya lupa Negara mana Kalau ada yang Sebenarnya ingat Berarti Pemimpin Bangsa-bangsa itu Melihat Ada sesuatu Yang luar biasa Maaf Kalau saya pakai istilah Yang menghina Jokowi Berarti Di dalam hidup Sikurus Kerempeng itu Ada Otoritas Yang luar biasa Dari Tuhan Walaupun Presiden kita Bukan orang Kristen Tetapi kita Melihat Hidupnya Bagaimana Dia menjaga Istri Anak-anaknya Luar biasa Dan dialah Satu-satunya Presiden Di Indonesia Di saat yang sama Dia jadi presiden Anaknya Jadi wali kota Solo Menantunya Jadi wali kota Medan Ini luar biasa Nah Lihat Keluarga Presiden Jokowi Sangat terhormat Karena hubungan Dengan ibu Iryana Mesra Manis Dan Lihat ibu Iryana Orangnya Kalem Sederhana Tapi Wibawanya Kelihatan Sekali Belum pernah Kita melihat Ibu Iryana Bidato Atau apa Tapi Kemana pun Ibu Iryana Ngikuti Suaminya Presiden itu Pergi Orang melihat Ini istri Yang luar biasa Hormat Respek Kepada Suaminya Jadi Para istri Yang Nggak Bisa Respek Kepada Suaminya Penyebabnya Cuma Satu Istri itu Belum Mengampuni Suaminya Satu Kesalahan Yang pernah Dibuat Oleh Suami Diingat Ingat Terus Oleh Si Istri Sehingga Kemana Pun Kejenderung Kemana Pun Pergi Maka Orang lain Bisa Merasa Istri Yang Tidak Respek Pada Suaminya Di depan Orang Banyak Pun Cara Bicara Body Language Bahasa Tubuhnya Orang Bisa Lihat Dia Tidak Respek Pada Suaminya Oh Ada Yang Komen Saya Baca Di Facebook Saya Belum Kenal Siapa Thank you Pak Pendeta Itulah Imanku Selama Ini Bahwa Suami Wajib Menghormati Istri Dan Anak Anak Agar Istri Dan Anak Anak Dalam Rumah Tangga Itu Pun Dapat Menghormati Suami Atau Bapak Tersebut Karena Ada Wibawa Ilahi Yang Melekat Di Hidup Suami Atau Kepala Keluarga Tersebut Puji Tuhan Jadi Saudara Lihat Hidup Keluarga Presiden Kita Kita Tau Beda Dengan Istri Presiden Sebelumnya Ya Sok Tampil Selalu Ingin Tampil Maaf Nah Seperti Ini Saya Ulangi Lagi Salah Satu Penyebab Istri Tidak Bisa Respek Pada Suami Karena Istri Belum Mengampuni Kesalahan Suami Yang Pada Dibuat Nah Ayo Para Suami Jangan Menekan Istri Kita Untuk Respek Kepada Kita Tapi Tekan Diri Kita Untuk Respek Dan Tunduk Kepada Kepala Kita Yaitu Tuhan Yesus Maka Tuhan Akan Menyatakan Wibawanya Kepada Kita Para Suami Lalu Istri Akan Melihat Itu Masmur 128 Masmur 128 Mulai Ayat Yang Pertama Masmur 128 Mulai Ayat Yang Pertama Ya Judulnya Lihat Berkat Atas Rumah Tangga Ya Berkat Atas Rumah Tangga Dimulai Dari Siapa Nyanyian Siara Berbahagialah Setiap Orang Yang Takut Akan Yahweh Yang Hidup Menurut Jalan Yang Ditunjukkannya Nah Sedara Ini Siapa Kita Belum Tahu Karena Kita Harus Baca Ayat Yang Berikutnya Ayat 2 Apabila Engkau Memakan Hasil Jeripaya Tanganmu Berbahagialah Engkau Dan Baiklah Keadaan Sampai Di Ayat Ini Juga Kita Belum Tahu Siapa Orang Ini Tapi Begitu Ayat 3 Langsung Kita Tahu Siapa Yang Dimaksud Berbahagialah Setiap Orang Kembali Ayat 1 dulu Filipus Berbahagialah Setiap Orang Yang Yang Takut Akan Yahweh Yang Hidup Menurut Jalan Yang Ditunjukkannya Jadi Tidak Nyimpang Ke Kanan Ke Kiri Taat Tepada Hukum Hukum Tuhan Apabila Engkau Memakan Hasil Jeripaya Tanganmu Berbahagialah Engkau Dan Baiklah Keadaan Engkau Tahu Siapa Ayat 3 Menjelaskan Estrimu Nah Berarti Siapa Ini Suami Wih Luar biasa Suami Jadi Suami Yang Takut Akan Tuhan Yang Hidup Menurut Jalan Yang Ditunjukkan Tuhan Bagaimana Suami Harus Berlaku Bertindak Berkata Dan Sebagainya Maka Suami Yang Seperti Itu Membuat Semua Hasil Jeripaya Tangan Suami Akan Dinikmati Oleh Keluarganya Dan Baik Keadaannya Lalu Istrinya Menjadi Seperti Pohon Anggur Yang Sumbur Dalam Rumah Rumah Kita Para Kepala Keluarga Para Suami Nah Ini Intermeso Kebenarannya Belum 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 Jelas Cuma Ini Intermeso Kalau Istri Itu Karena Suaminya Takut Akan Tuhan Hidup Menurut Yang Ditunjukkan Tuhan Maka Seperti Pohon Anggur Yang Subur Laki Seli Intermeso Jangan Tersinggung Nah Kalau Kita Mendengar Kata Subur Berarti Gemuk Bukan Seger Nah Jadi Para Suami Kalau Istrimu Gemuk Gak Usah Marah Marah Biarin Saja Tapi Tolong Ya Para Istri Jangan Terlalu Gemuk Terus Gimana Artinya Pokoknya Ngerti Sendirilah Maaf Nah Karena Bahagia Amen Ini bilang Ada yang bilang Amen Jadi Kata Subur Juga Segar Istri Yang Segar Itu Karena Suaminya Takut Akan Tuhan Akan Yahweh Jadi Istrinya Percaya Betul Ya Nah Pohon Anggur Hebat Bapak Kita Kenapa Tidak Diberi Ilustrasi Pohon Beringin Misalnya Atau Pohon Duren Kenapa Mesti Pohon Anggur Pasti Tuhan Punya Cara Nah Pohon Anggur Adalah Satu-satunya Pohon Ya Ricky Awas kamu ya Ini Ricky komen Begini Saya baca Komennya Kalau Istri Kering 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 Kusut Nah Pasti Stres Itu Gara-gara Suaminya Ada yang komen Makan Maksimal Sepiring Setengah Jangan Satu Magic Jair Maksud Nuri Oke ya Nah Perhatikan Oh Terima kasih Bapak Pohon Anggur Itu Pohon Yang Bukan Seperti Pohon Beringin Pohon Pepaya Pohon 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 Angga Tidak Istri Eh Pohon Anggur Itu Perlu Tiang Perlu Penopang Untuk Dia Bisa Bertumbuh Pak Renungkan Ini Nah Jadi Kalau Nggak Ada Penopangnya Pohon Anggur Itu Nggak Bisa Hidup Pasti Reba Nah Istri Yang Subur Yang Segar Oh Kata Pak Yohanes Sunardi Oke Pohon Anggur Itu Bisa Hidup Subur Hidup Segar Kalau Penopangnya Itu Kokoh Penopang Anggur Yang Tidak Kokoh Ada Angin Goyang Kena Goyang Maka Pohon Anggurnya Pohon Goyang Nah Dengarkan Suami Yang Tidak Takut Tuhan Berarti Suami Itu Membuat Istrinya Merasa Insecure Rasa Tidak Aman Istrinya Was-was Terus Terhadap Suaminya Karena Nggak Aman Suami Yang Tidak Kokoh Hidup Di Dalam Tuhan Istrinya Goyang Terus Ini Ayat Luar Biasa Maka Itu Ayo Mulai hari Ini Semua Suami Kita Harus Takut Akan Tuhan Supaya Istri Kita Merasa Aman Maka Maka Itu Saya Tidak Ters Siapa Dulu Disebut Tapi Saya Harus Ngomong Suami Yang Selalu Dicurugai Istrinya Ya Atau Istri Yang Selalu Mencurugai Suaminya Maaf Dua-Dua Pasti Salah Nggak Cuma Satu Saja Yang Salah Nah Mungkin Istri Yang Nggak Bisa Percaya Suaminya Karena Suaminya Sering Melanggar Berbuat Tidak Takut Tuhan Maka Istrinya Rasa Nggak Aman Atau Yang Tadi Itu Istri Yang Tidak Bisa Ngampuni Suaminya Atau Belum Ngampuni Suaminya Karena Kesalahan Yang Pernah Dibuat Maka Istri Akan Curiga Terus Nah Ini Cuma Istilah Saja Ya Jangan Tersinggung Tolong Jawab Dengan Baik Biasanya Biasanya Antara Suami Dan Istri Saya Ngomong Biasanya Nggak Selalu Tapi Harus Dijawab Biasanya Antara Suami Dan Istri Yang Lebih Banyak Punya Rod Curiga Atau Yang Gampang Curiga Tolong Jawab Ya Suami Atau Istri Saya Nggak Mau Comment Dulu Saya Tunggu Ada di Facebook Instagram Yang Di Zoom Itu Dari Makassar Istri Jujur Siapa Lagi Ayo Yang Di Facebook Instagram Antara Suami Dan Istri Saya Pengen Lebih Sering Curiga Woy Woy Dari Illinois Amerika Istri Ya Ini Istri My Bojo Katanya Woy My Bojo Woy Ada yang bilang Suami Ya Ada juga Suami Tapi Kebanyakan Ini Istri Ya Ayo Ayo Kita Bahas Sebentar Sudara Perhatikan Ini Tuhan Tolong Kami Semuanya Hampir Sama Katanya Oke Kita Bahas Istri Dari Alabama Bilang Istri Oke Dari Balikpapan Coba Bilang Istri Oke Cukup Ya Cukup Ya Betul Istri Gampang Curiga Itu Karena Dua Hal Satu Belum Mengampuni Suaminya Dua Karena Papanya Pernah Menyakiti Mamanya Nah Jadi Istri Yang Dulu Masih Kecil Dan Punya Papa Yang Selingkuh Atau Sejenisnya Maka Rasa Trauma Itu Terbawa Jangan Jangan Suamiku Kayak Papaku Nah Maka Itu Tolong Ya Para Istri Tolong Jangan Mencurigai Suami Harus Berani Mempercayai Suami Tapi Tolong Ya Ada Ada yang Komen Di Zoom Betul Di Instagram Saya Betul Itu Aku Tuhan Pulihkan Kami Pulihkan Nah Sudara Kalau kita Melihat Fakta Ini Wih Luar biasa Bahaya Sekali Itu Nah Ini Intermesu Wajah Kalau Ada Istri Istri Yang Belum Mengampuni Suaminya Dan Masih Trauma Dengan Papanya Dulu Ya Perhatikan Baik Baik Baru Keluar Lima Menit Sudah Ditelepon Sampai Mana Maaf Baru Jalan Lagi Lima Belas Menit Istri Sudah Minta Tolong Share Location Share Long Haduh Jadi Suami Diikutin Terus Karena Belum Ngampuni Curiga Ini Intermesu Saja Nah Saya Sarankan Kepada Istri Yang Suka Curiga Pada Suaminya Yang Sulit Mempercay Suaminya Ini Ada yang Ngomong Kalau Suami Pernah Bohong Apakah Gak Boleh Curiga Nah Sebelum Saya Tanya Eh Saya Jawab Jangan Marah Kalau Ada Istri Yang Gak Pernah Bohong Berhak Untuk Mengingatkan Suaminya Itu Maksud Saya Jadi Istri Gak Boleh Nuduh Ya Suamiku Pernah Bukan Menuduh Mencurigai Suamiku Pernah Bohong Betul Tapi Istri Gak Boleh Terus Beri Stempel Dua Sarko Bohong Kamu Jangan Wow Ini ada Komen Seorang Istri Mengampuni Tanpa Batas Pasti Gak Ada Kecurigaan Betul Betul Wah Luar biasa Nah Suami Ayo Kita Berubah Ya Itu Anak Saya Dari Makassar Sudah Nulis Jadi Istri Istri Yang Curigai Suaminya Terus Lebih Baik Selesai Ibadah Ini Sum Ini Langsung Ke Toko Elektronik Beli CCTV Pasang Di Kepala Suamimu Sudah Gak Usah Tanya Tanya Lagi Tau Sudah Sampai Mana Suami Itu Sudara Ayo Puji Tuhan Sudah Dilatih Anak Ayo Kita Harus Menang Atas Hidup Ini Jadi Para Istri Ampuni Suami Ampuni Total Seperti Papa Di Surga Sudah Mengampuni Kita Kalau Papa Di Surga Mengampuni Kita Maka Kita Penas Mengampuni Sesama Kita Ada Yang Komen Atau Tanya Kalau Udah Percaya Penuh Selalu Memaafkan Kesalahan Suami Tapi Suami Enggak Berubah Dan Malah Makin Menjauh Dari Tuhan Gimana Pak Pendeta Jawabannya Ada Dua Pengampunan Itu Tanpa Batas Maka Itu Tuhan Yesus Berkata Dia Minta Kita Mengampuni 70 Kali 7 Kali Jadi 70 Pangkat 7 Matius 18 22 Yang Kedua Sebelum Kita Menyalahkan Orang Lain Istri Menyalahkan Suami Suami Menyalahkan Istri Karena Setelah Berapa Kali Diampuni Kok Terus Menjadi Mari Kita Rendahkan Hati Di Hadapan Tuhan Pernah Enggak Kita Buat Hal Yang Sama Kepada Tuhan Berapa Kali Tuhan Mengampuni Kita Berapa Kali Kita Buat Lagi Kalau Kita Bisa Menyadari Itu Kalau Kita Bisa Menyadari Itu Wah Hidup Ini Luar Biasa Terima Kasih Ini ada Komen Bagus Dari Instagram Kalau Ada Suami Yang Suka Mencurigai Istri Serahkan Ke Tuhan Betul Biar Tuhan Yang Tegur Langsung Iya Loh Kenapa Karena Begini Kepalanya Suami Kan Tuhan Yesus Jadi Kalau Istri Disakiti Suami Laporkan Ke Kepalanya Nah Seperti Itu Ada Suami Yang Gak Bertobat Istri Dituduh Disalahkan Disakiti Istri Laporkan Ke Kepalanya Suam Suamimu Yaitu Tuhan Yesus Nanti Tuhan Yang Bertindak Terima Kasih Papa Untuk Kasih Nah Yang curiga Curiga Mungkin Punya Pernah Pengalaman Melakukan Bisa Juga Ya Kalau Kita Enggak Enggak Pernah Mengalami Apa-apa Kita Enggak Mungkin Menuduh Orang Lain Atau Curiga Kepada Orang Lain Nah Kembali Kepada Pohon Anggur Tadi Jadi Suami Yang Takut Akan Tuhan Membuat Istrinya Tenang Membuat Istrinya Aman Rasa Aman Membuat Istrinya Luar Biasa Ternyata Enggak Cuma Dampak Ke Istrinya Suami Yang Takut Akan Tuhan Kena Ke Anak 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 Kembali Filipos Ke Masmur 128 Ayat 3 Tadi Belum Selesai Ayat 3 Istrimu Akan Menjadi Seperti Pohon Anggur Yang Subur Di Dalam Rumah Anak 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 Seperti Tunas Pohon Jaitun Sekeliling Mejamu Wih Luar Biasa Kalau Istri Dan Anak Anak Jadi Seperti Pohon Anggur Dan Pohon Jaitun Karena Suami Dan Papa Dalam Keluarga Itu Takut Akan Tuhan Ada yang Tanya Bagaimana Menghentikan Kebiasaan Kakek Papa Dan Kakak Laki-laki Tidak Setia Ya Oh Itu Ada Kutub Yang Iblis Buat Nah Tolong Cari Orang-orang Yang Mereka Segani Baik Yang Disegani Kakek Disegani Papa Disegani Kakak Laki-laki Untuk Memberi Nasihat Kepada Mereka Dan Terus Sampaikan Firman Tuhan Kepada Anak-anak Supaya Mereka Tidak Menuruti Mengikuti Kelakuan Kakek Papa Atau Om-om Mereka Anak-anak Dilindungi Dijagai Nah Apa Apa Itu Pohon Anggur Dan Apa Itu Pohon Jaitun Hebat Sekali Pohon Masmur Ini Kita Buka Masmur 104 Ayat 15 Masmur 104 Ayat 15 Apa Itu Pohon Anggur Dan Apa Itu Pohon Jaitun Sehingga Dituliskan Masmur 104 Ayat 15 Dan Anggur Yang Menyukakan Hati Manusia Ternyata Istri Yang Menjadi Seperti Pohon Anggur Yang Subur Karena Suaminya Takut Akan Tuhan Istri Itu Adalah Sumber Sukacita Dalam Keluarga Saya Baca BIS Dan Menghasilkan Air Anggur Yang Menyenangkan Ayat Dan Anggur Yang Menyukakan Hati Manusia Jadi Suami Yang Takut Akan Tuhan Punya Wibawa Terhormat Maka Istrinya Itu Sumber Sukacita Di Rumah Dan Saya Temukan Ayat Ini Secara Fakta Maaf Ya Jangan Sampai Saudara Setelah Mendengar Apa Yang Saya Mau Katakan Ini Saudara Menghakimi Keluarga Keluarga Lain Tidak Tapi Ini Fakta Coba Siapa Pernah Apa Ya Menemukan Atau Mengalami Saudara Berkunjung Ke rumah Seseorang Nah Maaf Baik Rumahnya Kelihatan Bersih Rapi Bukan Bukan Mewah Bukan Kaya Bersih Rapi Saudara Atau Saudara Pernah Berkunjung Ke rumah Orang Ya ampun Jorok Bener Berantakan Tolong Ya Dijawab Maafkan Saya Jangan Ada Yang Marah Apa Yang Muncul Di Benak Kita Kalau Kita Melihat rumah Yang Bersih Yang Rapi Atau Rumah Sebaliknya Kotor Berantakan Maaf Baik Kita Ini Laki-laki Maupun Perempuan Kalau Melihat rumah Seperti Itu Maaf Langsung Kita Mikir Siapanya Yang Membuat Rumah Itu Rapi Ataupun Berantakan Kita Mikir Siapa Ayo Jawab Saya Tunggu Ini Ayo Tolong Tulis Sebelum Dari Instagram Istri Mana Yang Lain Betul Pembantu Bukan Istrinya Betul Dari Bali Ini Mama Ya Istri Dari Illinois Ya Aneh Ya Sudara Itu Yang Kita Temukan Suasana Rumah Keadaan Rumah Seperti Apa Ternyata Itu Otomatis Yang Muncul Di Benak Kita Tentang Istri Nyonya Rumah Wow We Get Here Ini Anak Saya Dari Jerman Kenapa Ter Kamu Tertawa Ya Mama Atau Istri Itu Yang Disebut Rumah Berantakan Atau Rumah Rapi Luar Biasa Istri Yang Bertanggung Jawab Betul Nah Ini Ayatnya Mas Mur 128 Ayat 3 Istri Itu Sumber Sukacita Istri Itu Sumber Kebahagiaan Ya 14 At 15 Anggur Yang Menyukakan Hati Manusia Kan Skudang Ke Ya Makasih Ter Terus Apa itu Pohon Jaitun Yang Membuat Muka Berseri Karena Minyak Ya Betul Istri Yang Jorok Rumah Juga Kotor Nah Muka Berseri Karena Minyak Minyak Itu Pohon Jaitun Ternyata Suami Yang hidupnya Takut Akan Tuhan Anak Anaknya Itu Membuat Wajah Orang Tua Berseri Kebalikannya Anak Anak Yang Membuat Malu Orang Tua Sehingga Wajah Orang Tua Apa Lawan Katanya Berseri Tertunduk Malu Enggak Berani Melihat Orang Karena Kelakuan Anak 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 Bapak Senang Sali Kamu Gabung Gimana Pak Lobo Sekarang Ini Anak Saya Dari Pak Lobo Jadi Suami Perhatikan Kalau Kita Takut Akan Tuhan Hidup Perwibawa Hidup Terhormat Istri Kita Sumber Sukacita Anak Anak Kita Membuat Wajah Kita Berseri Seri Dan Kita Bangga Kepada Anak Anak Kita Puji Tuhan Itu Dia Kembali Masmur 128 Hebat Sekali Tuhan Kita Ayat Empat Apa Yang terjadi Dengan Suami Yang Seperti Itu Ayat Empat Sesungguhnya Nah Ini Penjelasannya Sesungguhnya Demikianlah Akan Diperkati Orang Laki-laki Yang Takut Akan Yahweh Ada yang komen Buat aku Yang bertanggung jawab Sama Kebersihan rumah Itu semua yang tinggal Di rumah Termasuk suami Dan anak-anak Betul Tapi ini Secara umum Nah Secara umum Ya Orang pasti Mikir Begitu rumah itu Bersih Atau rumah itu Rapi Berantakan Langsung Mikir Ini istrinya Itu Itu Wajar Dulu saya Mikir Kenapa ya Semua orang Pasti Kalau melihat rumah itu Berantakan Atau rapi Pasti langsung Mikir istrinya Itu dia Oke Tadi ada komen Apa ini Di Eh Chatting Di Istrinya Istrinya Oke Hasil studi Istri-istri yang mampu menerima suami Terbukti lebih cepat membuat suaminya bertobat Contoh Suami-suami yang merokok relatif lebih cepat bertobat Saat didampingi istri yang menerima dan mengampuni setiap hari daripada istri yang nyanyi fals setiap waktu Malah gak tobat Malah gak tobat Betul Maka itu Istri Ayo Kita berubah Oke Lanjut Ini ya Seulang ya Tempat Itu bagus ya 5 1 28 Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Ya Kiranya Ya Weh Memberkati engkau dari Sion Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu Siapa itu anak-anak dari anak-anak kita Cucu Weh Luar biasa Jadi dampak suami yang terhormat Suami yang menghormati Tuhan Yesus dan firmanya Itu istrinya pun akan menghormati suaminya Dan mama yang merespek papanya anak-anak Maka anak-anak pun akan respek kepada papa dan mamanya Tapi mama-mama yang cerewet Mama-mama yang merendahkan suaminya Memerendahkan papanya anak-anak Di depan anak-anak Anak-anak kecewa Nah suami-suami yang takut akan Tuhan Maka Anak-anak kita akan bahagia Dan kita akan melihat cucu-cucu kita Damai sejahtera Atas keluarga Luar biasa Ayat terakhir Ibrani 13 ayat yang keempat Inilah untuk kita bisa Jadi keluarga terhormat Ibrani 13 ayat 4 Bisa berapa terjuman sekaligus ya Terima kasih papa Ibrani 13 ayat yang keempat Maaf Maaf Saya cat dulu Batanya habis Ya Ibrani 13 ayat 4 Hendaklah Hendaklah kamu semua penuh hormat Terhadap perkawinan Edwin Tolong Bapak minta The message Kamu keluarkan Ibrani 13 ayat 4 ini Ya Puji Tuhan Anak-anak saya di Nabi Reh gabung juga ya Hendaklah kamu semua penuh hormat Terhadap perkawinan Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur Sebab orang-orang Sunda Dan Pejina akan dihakimi Tuhan Ayat Perkawinan harus dijunjung Dengan penuh hormat Oleh semua orang Dan jagalah ranjang perkawinan Supaya tetap murni Sebab Tuhan akan menghukum Orang-orang yang cabul dan para pejina Hendaklah hal nikah itu diindakan Di antara orang sekalian Dan tempat tidur Jangan jadi najis Karena orang berkendak Dan orang berjina Akan disiksakan Tuhan Tuhan kelak PS Semua orang harus menunjukkan sikap hormat Terhadap perkawinan Itu sebabnya Hendaklah suami istri setia satu sama lain Orang yang cabul dan orang berjina Akan diadili Tuhan TSI Hendaklah kita semua menghargai hubungan pernikahan kita Maaf Hendaklah kita semua menghargai hubungan pernikahan kita masing-masing Sebagai sesuatu yang kudus Dan hendaklah hubungan suami istri dijaga Supaya tetap murni Karena Tuhan akan menghukum setiap orang Yang berbuat cabul atau jina Saya baca the message-nya Terima kasih Edwin Honor marriage Hormati pernikahan And guard Dan jagai Awasi Sacredness Of sexual intimacy Hormati Kuduskan Jagai Hubungan Seks suami istri God draws A firm line Against Casual And illicit sex Tuhan Memberi garis tegas Ya Dengan kuat Membenci Melawan Kenajisan pernikahan Terima kasih Edwin Nah saudara Ternyata Kehormatan Kau ini Eva Yeha Baik Hormatilah pernikahan Serta janji-janjinya Dan hendaklah saudara Murni Sebab Tuhan Pasti akan menghukum Orang yang tidak bermoral Atau Yang berjina Wah Luar biasa Kalau kita Mau hidup Dalam kebenaran Pernikahan Terus dihormati Respek Nah menurut Ibrahim 13 F4 ini Satu-satunya Ya Satu-satunya Yang Menunjukkan Kita hormat Terhadap perkawinan Itu adalah Tempat tidur Kita Hebat ya Tempat tidur kita Gak boleh Ada orang ketiga Walaupun Hanya di pikiran Gak boleh Nah jadi Keluarga terhormat Adalah keluarga Yang suaminya Takut akan Tuhan Istrinya Hormat pada suami Anak-anak Hormat pada orang tua Itu Karena dimulai Suami istri Saling setia Tidak ada Perselingkuhan Gak ada Perjinaan Gak ada Bumi Akan jadi Seperti surga Ketika Para Suami Para Istri Tahu Peranannya Masing-masing Itu Oke Ini ada Anak saya Dari Illinois Mohon pencerahan Papi Tentang pasangan Yang percerai Lalu menikah lagi Gak bisa Kita bahas Disini Pokoknya Tuhan benci Perceraian Nah Yang sudah Pernah cerai Lalu sudah Menikah lagi Jaga Pernikahan Yang sekarang ini Ya Maaf Ini gak bisa Dibahas disini Supaya Kita gak Sampai salah Di hadapan Tuhan Jadi Jangan mikir Ceredah Gitu saja Tuhan gak Suka Oke ya Nah inilah Keluarga Terhormat Karena Suami Hormati Tuhan Dan Istri Hormati Suami Maka Anak-anak Akan jadi Anak-anak Yang luar biasa Jelasnya Jaga Tempat tidur Pernikahan Kita Gak boleh Ada orang Ketiga Bahkan Di pikiran Kita Pikiran suami Pikiran istri Gak boleh Ada orang Ketiga Murni Hanya Suami Istri Saja Maka Kalau Pernikahan Seperti ini Wow Anak-anak Luar biasa Bumi Penuh Kemuliaan Tuhan Oke Tuhan Yesus Memberkati kita Semua Untuk tema Yang luar biasa Haleluya Lindungi Keluarga kita Jagai Pernikahan kita Ayo Dengan firman Tuhan Yang luar biasa Betul Ada yang ngomong Ya Alasan Apapun Gak boleh Ada perceraian Saling mengampuni Kalau saling Mengampuni Ada Gak ada Perceraian Puji Tuhan Dan memberkati Kita semua Ang�� Apa Baiklah B shrimp Bарищ Pernikahan Bárb looks